Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas pendidikan telah menyiapkan anggaran sebesar 6 miliar rupiah yang nantinya akan dipergunakan sebagai insentif bagi para ustadz dan ustajah yang berjumlah 6.000 orang di Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini penting sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda serta memberikan pemahaman akan baca tulis Al-Quran. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi, pada saat menghadiri acara wisuda santrik yang diadakan oleh BKPRMI Kota Pangkal Pinang pada hari Sabtu 28 Mei 2016 yang berlangsung di halaman Makodim 0413 Bangka. Kebijakan pemberian insentif ini disambut baik oleh Ketua BKPRMI, Wilayah Bangka Belitung, dan Kota Pangkal Pinang. Ustaz-Ustazah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini lebih kurang 6.000 orang, maka sudah dianggarkan dipercinta lebih kurang 6 miliar rupiah. Oleh sebab itu, insya Allah setiap ustaz yang mendapatkan 100.000 per tahun per bulan. Ini adalah satu tahun, sebesar 1.200.000 rupiah. Kami ingatkan terima kasih Pak Kepulauan. Mudah-mudahan, kita akan bisa terus berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan, masa-masa yang akan datang bisa menikah. Walaupun kelihatan resiki, tapi karena sebab itu nominanya cukup tinggi. Gubernur Rustam Effendi memberikan penghargaan kepada para santri yang berprestasi, sekaligus secara simbolis mewisuda salah satu perwakilan santri. Hingga tahun 2016 ini, BKPRMI Kota Pangkal Pinang setidaknya telah mewisuda sebanyak 20.000 santri dari tingkat TKA, TPA, SD, SMP, hingga SMA. Dalam sambutannya, Gubernur Rustam Effendi berpesan kepada seluruh santri yang diwisuda untuk terus mempelajari dan memahami Al-Quran, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada BKPRMI yang telah melaksanakan pendidikan keagamaan ini. Menurut Gubernur, pendidikan keagamaan sangat penting untuk meng-counter pengaruh-pengaruh negatif melalui media yang saat ini tengah hangat diperbincangkan. Bagi anak-anak kami yang disudah pada pagi hari ini, kedampilan mereka tidak terbatas pada kesempatan disudah pada hari ini, tapi justru mereka harus dirangsang sebalik untuk terus bagaimana kita paham situasi dan kondisi saat ini. Kalau hari-hari kita selalu lihat, disubuhkan oleh berita-berita yang tidak menyenangkan melalui media elektronik, melalui cetak. Kalau tidak sejak ini, kita akan memahami takkan kemahamanan anak-anak kita. Tentu ini akan menjadi hal yang kurang bagus. Kemudian dengan hadirnya, dan banyak yang terbunyi kita yang sudah. Kita harapkan ini bukan oleh karena untuk pinter apa yang terjadi di negara kita saat ini. Gubernur Rostam Effendi hadir dalam acara ini dengan didampingi oleh Komandan Kodim 0413 Bangka, Letkol Infantri Daniel Nainggolan. Dari Pangkal Pinang ke Pulauan Bangka Belitung untuk kabar serumpun sebalai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!